Intro Film dibuka memperlihatkan tahun 2039 di Cyber City pemerintah mengumumkan bahwa telah terjadi kasus banyaknya orang hilang di kota tersebut maka sebab itu pemerintah sedang mengerahkan beberapa tim khusus untuk mencari keberadaan mereka kemudian kita diperlihatkan pada seorang cowok bernama King yang merupakan mantan tentara pasukan khusus terlihat King sedang mengalami kesusahan karena ia sangat membutuhkan uang untuk mengoperasi anaknya yang sedang sakit keras akibat keputusan saatnya itu ia tak sengaja menemukan suatu tempat peminjaman uang bernama Credit Beat tanpa pikir panjang King pun meminjam uang dari sana namun akibat peminjaman King terlalu besar dan King tak punya jaminan mereka menawarkan agar tubuh King sebagai jaminannya dirasa King sangat butuh uang itu ia setuju saja dengan peserta tersebut saat akan pergi dari sana tiba-tiba sebuah sarangga datang menggigitnya kesamaan dengan datangnya sebuah kelompok bertopeng mengejar King terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton beberapa saat kemudian King terbangun di sebuah hutan yang antah-barantah bersama dengan beberapa orang lainnya sepertinya orang-orang ini mengalami suatu kejadian persis seperti King yang berhubungan dengan Credit Beat lalu King melihat ada sebuah kotak tepat berada depan matanya ia kemudian mendekati mencari tahu apa isi kotak tersebut karena rasa penasaran King pun akhirnya memutuskan mencoba membukanya setelah masing-masing mengambil senjata itu tiba-tiba sebuah jam di lengan mereka mulai aktif yang menunjukkan mereka harus bisa bertahan sampai waktu yang ditentukan dan waktu itu juga membuktikan kalau permainan rode pertama akan dimulai terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton untungnya waktu memihak mereka akibat waktu ronde pertama habis pasukan bertopeng pun ditarik kembali sementara King bersama yang lainnya terus berlari melindungi diri sejauh mungkin di tengah perjalanan mereka mendapat kembali waktu hitungan mundur tetapi kali ini lawan mereka adalah sebuah monster yang cukup menyeramkan King menyadari bahwa monster tersebut bergerak dengan cara mendeteksi suara sebab itulah King segera menyuruh semua orang tak bersuara sedikitpun namun ada salah satu dari mereka terpisah dari kelompok ia sama sekali tak tahu kalau monster tersebut sangat sensitif terhadap suara kemudian King serta lainnya segera pergi dari sana hingga mereka sampai di sebuah gendong tua dirasa sudah aman King bersama yang lainnya memutuskan untuk istirahat sejenak saat sedang istirahat mereka mulai menyadari bahwa insiden semua ini berawal dari perjanjian dengan kredit bit di sana mereka mulai memperkenalkan diri si gendong bernama Wangsun seorang pengawal khusus bernama Teng anak wanita kentik yang jago bela diri antara Chris Choudeh sedang telegram kini hanya mereka yang tinggal untuk melanjutkan permainan tiba-tiba saja mereka merasakan suatu game pada syat tiba-tiba saja mereka merasakan suatu game pada syat tiba-tiba saja mereka merasakan suatu game pada syat pada suatu bidang tanah yang terus bergoyang Teng yang terus berusaha menyelamatkan Xiaozai tanpa disengaja malah jatuh akibat ditendang Xiaozai di tengah guncangan King berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa lolos lalu King meminta Wangsun agar segera menghitung semua sudut agar ia bisa melompat ke tempat aman mendengar hal itu Wangsun dan Ana tidak yakin akan indek King karena hal itu sangat mustahil dilakukan walaupun begitu King bersikira setidak mau mencoba malah yang akanшip start TV mitaka gue, tangan adalah pemblick sangat baik di警at 450 comutnya setidak Naruto yang xin masuk clip ini Berhasil sampai di sana King segera mengambil kabel untuk dilemparkan ke mereka Wangsun yang terlalu takut untuk melompat Membiarkan Ana untuk pergi duluan Saat giliran Wangsun akan melompat Perasaan ragu dan pasrah mulai menyelimuti Wangsun Namun King tetap memberikan semangat Demi menyelamatkan King dan Ana Wangsun meminta agar mereka untuk melepaskannya Jika tidak Maka mereka semua bisa ikut terjatuh Di sisi lain di kantor polisi Polisi berhasil menemukan bukti kehilangan orang-orang di Cyber City selama ini Bukti tersebut mengarah pada Credit Beat yang bekerjasama dengan perusahaan Infinix Dimana mereka berhasil menemukan semua data-data orang hilang tersebut Dimana Infinix adalah perusahaan yang bergerak di bidang bioteknologi dipimpin oleh Gaia Dari laporan tersebut, pihak polisi sangat optimis dan siap untuk bergerak Di Infinix, Gaia segera memerintahkan anak buahnya untuk melakukan ronde terakhir Sejauh ini, ia sangat terkesan melihat King dan Ana sudah sampai sejauh ini Mengingat semua orang dari penelitian, hanya mereka yang bisa sampai bertahan sejauh ini Untuk itu Gaia memerintahkan dua anak buah terbaiknya di tes terakhir ini Sebelum lanjut pada tes terakhir, King curhat tentang putrinya pada Ana Mengatakan, kalau putrinya dua-dua saat ini mengalami sakit kelainan pernafasan Ia tak bisa bernafas kalau tak memakai selang oksigen Oleh sebab itu, King rela melakukan apa saja agar bisa melihat dua-dua sembuh Mendengar cerita itu, hati Ana pun menjadi tersentuh Kemudian mereka melanjutkan ronde terakhir untuk menyelesaikan permainan Namun, tiba-tiba dua orang utusan Gaia datang menantang King dan Ana Sambil membawa sekelompok pasukan bertopeng Terima kasih telah menonton! Berhasil mengalahkan pasukan bertopeng King lalu menunjukkan skill bertarungnya pada boss terakhir Akan tetapi, dua orang Keriman Gaia sangatlah kuat Mereka pun hendak ingin menghabisi King dan Ana Tapi untungnya waktu ronde terakhir habis Hingga mereka pun dinyatakan berhasil menyelesaikan game Setelah itu, Gaia pun muncul di hadapan mereka Meja menguncapkan selamat atas keberhasilan mereka Akhirnya, penelitian Gaia selama ini berbuah manis Untuk menemukan game manusia terkuat Mendengar hal itu, King dan Ana sangat marah Karena demi penelitian gilanya, Gaia rela mengorbankan banyak orang Akibat luka yang dialami Ana selama pertarungan Gaia merasa kalau Ana tidak lagi diperlukan Kemudian, ia memerintahkan agar King untuk membunuh Ana Dengan hadiah, ia akan menyembuhkan dua-dua sebagai imbalan Mendengar tawaran itu, Ana meminta agar King untuk membunuhnya Untungnya, King mengingat kembali kata-kata Wangsun Bahwa mereka mungkin sedang berada dalam game Jika mati, mereka pasti bisa hidup kembali Oleh sebab itu, King mencoba keberuntungannya untuk bunuh diri bersama Dan benar saja, mereka kembali sadar di tempat sebuah penelitian infinis Di sana, mereka melihat tubuh teman-teman mereka sudah mati Lalu, mereka berniat segera kabur meninggalkan tempat itu Baru kabur sebentar, sialnya mereka malah terkepung kembali Gaia menjelaskan kalau semua ini ia lakukan demi menyelamatkan umat manusia Ia tahu bagaimana rasanya dibuang dan dikucilkan keluarga akibat kelainan gen Sebab itulah dasar Gaia melakukan penelitian ini Namun, semua itu sudah terlambat Karena pihak polisi sudah datang untuk menangkap Gaia Terima kasih telah menonton Tentang cerita, 6 bulan kemudian Terlihat King sudah sangat tua Akibat menggunakan teknologi ciptaan Gaia demi menyelamatkan duo-duo Kini, ia hanya bisa melihat duo-duo dari kejauhan Yang sudah sembuh seperti anak-anak yang lainnya Padahal, duo-duo sangat merindukan ayahnya Agar mereka bisa main layang-layang Untungnya, anak yang berada di sana Bisa menghibur duo-duo dengan mengatakan Kalau ayahnya pasti akan kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!